Intro Belum berakhirnya pandemi COVID-19 membuat seluruh sekolah di Indonesia di berbagai tingkatan masih menerapkan metode pembelajaran dalam jaringan Termasuk sekolah dasar plus Indo Global Mandiri untuk mengukur sejauh mana penerapan pengajaran daring ini kepada siswa didik SD plus IGM menggelar penilaian tengah semester yang dilakukan sejak 14 hingga 22 September mendatang Penilaian ini menjadi acuan terhadap siswa yang mengikuti proses belajar selama 9 minggu melalui aplikasi Google Classroom Wakil Kepala Bidang Kurikulum SD plus IGM Marini mengatakan Selama proses daring, orang tua siswa juga ikut melakukan bimbingan serta ikut mengawasi siswa agar pelajaran yang diserap dapat maksimal Dirinya berharap, masa-masa pandemi ini segera cepat berakhir mengingat selama proses belajar menggunakan metode daring ini juga menemui kendala meski tidak terlalu serius Kendalanya sebenarnya banyak sekali karena memang satu komunikasi kalau biasanya kita kan bertemu langsung enak membicara dengan siswa menyampaikan materi kalau offline kita terbatas komunikasi apalagi bagi orang tua yang bekerja itu yang pertama yang kedua, unsur subjektifitas itu sangat banyak kita tidak melihat apa yang dilakukan siswa kita hanya memandu siswa kita hanya menginformasikan bahwa siswa itu untuk mengerjakan soalnya secara jujur Nah, yang ketiga adalah alat komunikasi Memang sebagian siswa IGM memiliki gadget namun untuk yang tiga saudara, satu saudara ini terbatas apalagi memang kalau orang tuanya bekerja itu kendala terbesar bagi metode daring Kendala tersebut salah satunya terbatasnya komunikasi antara siswa dan guru unsur subjektifitas kejujuran siswa dalam mengerjakan soal hingga permasalahan alat atau gadget bagi siswa itu sendiri Andiko Israhayu, Nurul, IGMTV Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton